Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang persamaan kuadrat Materi ini adalah materi kelas 9 semester 1 Intro Kompetensi dasar yang akan kita capai Pada pertemuan kali ini yaitu 3.2 Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya Ada pun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu siswa mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A lebih besar dari 1 Kita langsung saja ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A lebih besar dari 1 Contoh soal Soal nomor 1 2X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 15 sama dengan 0 Kita langsung ke pembahasan Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu kita tulis terlebih dahulu soalnya 2X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 15 itu sama dengan 0 Nah selanjutnya adalah kita cari 2 bilangan kalau ditambah hasilnya adalah 13 yang ini ya tetapi kalau dikali hasilnya adalah 2 x 15 2 x 15 adalah 30 jadi kita cari 2 angka kalau ditambah hasilnya adalah 13 kalau dikali hasilnya 30 yaitu angka 10 ditambah 3 dan 10 dikali 3 Nah langkah selanjutnya adalah kita tulis dulu angka yang ada di depan ini yaitu 2X pangkat 2 setelah itu angka 13 ini kita ganti dengan 10 dan 3 sekarang 10 tambah 3 adalah 13 maka disini kita ganti dengan angka 10X ditambah 3X sehingga 10 ditambah 3 adalah 13 selanjutnya angka terakhirnya kita tulis angka 15 ini kita tulis plus 15 nah langkah selanjutnya yang kita lihat adalah 2X kuadrat dan 10X nah ini kita faktorkan ya kita faktorkan kita cari 2 bilangan yang bisa membagi 2 dan 10 2 bilangan itu yaitu berapa yang bisa membagi 2 dan 10 yaitu angka 2 selanjutnya kita lihat disini ada X kuadrat dan X nah yang bisa membagi X kuadrat dan X itu adalah X ya sehingga 2X ya faktornya adalah 2X kuadrat plus 10X adalah faktornya adalah 2X setelah itu kita tulis buka kurung seperti ini setelah itu 2X kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah 2X kuadrat kita kalikan dengan X maka 2X kita kalikan X hasilnya adalah 2X kuadrat selanjutnya 2X kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah 10X 2X kalikan berapa supaya hasilnya adalah 10X berarti 2X kali li 5 ya dikali 5 sehingga hasilnya adalah 2X kali X plus li 5 selanjutnya kita lihat yang ini 3X plus 15 nah ini kita cari 2 bilangan yang bisa membagi 3 dan 15 yang bisa membagi 3 dan 15 adalah di 3 lalu 3 kita kalikan berapa supaya menjadi 3X kita kalikan X 3 dikalikan berapa supaya menjadi 15 adalah 3 kali li 5 ya sehingga bilangan yang berada di dalam kurung menjadi sama X plus 5 X plus li 5 nah langkah selanjutnya adalah bilangan yang berada di luar kurung ini kita kurung ya sini ada 2X setelah itu ini ada 4 plus li 3 ya setelah itu yang kembar ini kita tulis 1 kali X plus li 5 ya sehingga hasilnya 2X plus 3 dan X plus 5 setelah itu kita cari akar-akarnya 2X plus 3 sama dengan 0 dan X plus 5 sama dengan 0 2X sama dengan negatif 3 X sama dengan negatif 5 X sama dengan negatif 3 per 2 ya X sama dengan negatif di 5 atau X sama dengan negatif 3 bagi 2 itu adalah 1 sisa 1 per 2 atau X sama dengan negatif di 5 jadi akar-akarnya adalah jadi akar-akarnya adalah X nya sama dengan negatif 1 1 per 2 ya disini aja ya jadi akar-akarnya adalah akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 1 1 per 2 dan X sama dengan negatif di 5 selanjutnya kita ke nomor 2 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 8 sama dengan 0 langkahnya hampir sama dengan tadi yaitu pembahasan 6X kuadrat ditambah 16X plus 8 sama dengan 0 langkah pertama adalah kita tulis soalnya terlebih dahulu 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 8 kita cari 2 angka kalau ditambah itu hasilnya adalah 16 tetapi kalau kita kali hasilnya adalah 6 dikalikan 8 6 dikali 8 adalah 48 nah kita cari 2 angka tersebut maka setelah kita cari angkanya adalah 12 ditambah 4 12 dikali 4 12 tambah 4 adalah 16 12 kali 4 adalah 48 lalu hampir sama dengan yang tadi sama dengan kita tuliskan kembali angka yang ada di depannya 6X pangkat 2 lalu angka selanjutnya adalah pengganti dari angka 16 pengganti angka 16 adalah 12 dan 4 nah ini kita tuliskan disini 12 12 X ditambah 4 X gitu ya lalu ditambah angka terakhir kita tulis adalah 8 sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat ditambah 12 X ditambah 4 X ditambah 8 selanjutnya kita perhatikan 2 angka ini 6 X kuadrat dan 12 X ini kita cari bilangan yang bisa membagi 6 dan 12 angka berapa yaitu angka 6 X kuadrat dan X yaitu angka X setelah itu kita buat dalam kurung 6 X kalikan berapa supaya menjadi 6 X kuadrat kita kalikan dengan X lalu 6 X kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah 12 6 X kali 2 2 sehingga kalau kita kalikan 6 X kali X adalah 6 X kuadrat 6 X kali 2 adalah 12 X selanjutnya kita perhatikan 2 angka ini 4 X dan 8 4 X dan 8 sama seperti tadi kita cari 2 bilangan yang bisa membagi 4 dan 8 yaitu adalah M 4 kita buat dalam kurung 4 X kita kalikan berapa menjadi 4 X adalah 4 X 4 X kita kalikan berapa menjadi 8 4 x 2 4 x 2 adalah 8 selanjutnya bilangan yang di luar kurung kita tulis 6 X dan 4 kita tulis disini kita letakkan disini menjadi 6 X plus 4 selanjutnya yang satunya adalah ini bilangan yang kembar X plus 2 X plus 2 kita tulis 1 kali X plus 2 sehingga hasilnya adalah 6 X plus 4 dan X plus 2 lalu langkah selanjutnya adalah 6 X plus 4 itu sama dengan 0 X plus 2 sama dengan 0 sehingga 6 X sama dengan negatif 4 lalu yang sebelah sini X sama dengan negatif 2 setelah itu X sama dengan negatif 4 per 6 X sama dengan negatif 2 X sama dengan kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 X sama dengan negatif 2 per 3 dan X sama dengan negatif 2 jadi akar-akarnya adalah akar-akarnya adalah X X sama dengan negatif 2 per 3 dan X sama dengan negatif 2 kita langsung ke nomor 3 nomor 3 soalnya adalah 4 X kuadrat 4 X kuadrat ditambah 2 X negatif 12 sama dengan 0 kita langsung ke pembahasan pembahasan kita tulis terlebih dahulu soalnya 4 X pangkat 2 ditambah 2 X negatif 12 nah sama dengan nomor 1 dan nomor 2 kita cari bilangan kalau di jumlah itu hasilnya adalah 2 tetapi kalau dikali hasilnya adalah 4 dikali negatif 12 yaitu negatif 48 maka hasilnya adalah kita cari 2 angka kalau di jumlah hasilnya adalah 2 positif 2 kalau dikali hasilnya negatif 48 angkanya adalah 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2 8 dikali negatif 6 itu adalah negatif 48 nah langkah selanjutnya adalah kita tulis angkanya yang paling depan yaitu angka 4 X pangkat 2 sedangkan 2 X ini diganti dengan angka 8 dan negatif 6 maka ini kita tulis yaitu dengan 8 X dikurang 6 X lalu angka terakhir kita tuliskan disini negatif 12 selanjutnya kita perhatikan 2 angka ini 4 X kuadrat ditambah 8 X 4 X kuadrat ditambah 8 X ya maka bilangan yang bisa membagi 4 dan 8 angka berapa yaitu angka M4 setelah itu adalah X kuadrat dan X yaitu angka X setelah itu kita cari 4 X ini dikalikan berapa supaya menjadi 4 X kuadrat maka dikalikan dengan X setelah itu 4 X dikalikan berapa supaya hasilnya adalah 8 X maka dikalikan dengan 2 sehingga 4 X kuadrat 4 X kali 2 adalah 8 X setelah itu kita lihat negatif 6 dan negatif 12 negatif 6 X dan negatif 12 maka kalau ini negatif negatif maka tanda di sampingnya adalah negatif negatif 6 dengan negatif 12 bilangan yang bisa membagi 6 dan 12 adalah angka 6 setelah itu 6 dikalikan berapa supaya menjadi negatif 6 X kita kalikan X negatif 6 kita kalikan berapa menjadi negatif 12 yaitu plus 2 kita lihat kembali bilangan yang ada di dalam kurung sudah sama berarti sudah betul maka langkah selanjutnya 4 X ini kita tulis kembali 4 X ya kita kurangi dengan ini dikurang 6 X kurang 6 ya sedangkan angka yang kembar tadi kita tulis 1 kali X plus 2 lanjutnya kita tulis 4 X negatif 6 itu sama dengan 0 X plus 2 sama dengan 0 4 X sama dengan negatif 6 X sama dengan negatif 2 X sama dengan negatif 6 per 4 X sama dengan negatif 2 kita sederhanakan negatif 6 kita bagi 2 4 juga kita bagi 2 sehingga hasilnya negatif 3 per 2 yang ini tetap X sama dengan negatif 2 selanjutnya kita sederhanakan lagi negatif 3 bagi 2 adalah 1 sisa 1 per 2 dengan satunya adalah X sama dengan negatif 2 jadi akar akarnya adalah akar akarnya adalah X sama dengan negatif 1 1 per 2 dan X sama dengan negatif 2 selanjutnya kita ke nomor 4 nomor 4 soalnya adalah 10 X pangkat 2 dikurang 26 X ditambah 12 sama dengan 0 langkah langkahnya sama dengan nomor 1 2 dan 3 kita langsung ke pembahasan pembahasan kita tulis dulu soalnya 10 X pangkat 2 dikurang 26 X ditambah 12 sama dengan 0 kita cari seperti tadi 2 angka kalau ditambah hasilnya negatif 26 tetapi kalau dikali hasilnya adalah 10 X 12 adalah 120 kita cari 2 bilangan kalau ditambah negatif 26 tetapi kalau dikali adalah positif 120 angkanya adalah 20 negatif 20 negatif 6 negatif 20 dikali negatif 6 negatif 20 ditambah negatif 6 adalah negatif 26 negatif 20 dikali negatif 6 adalah positif 120 nah langkah selanjutnya adalah yang di depan ini kita tulis 10 X pangkat 2 10 X pangkat 2 setelah itu angka negatif 26 ini kita ganti dengan negatif 20 X dan negatif 6 X lalu selanjutnya adalah angka terakhir kita tulis plus 2 12 ya selanjutnya kita cari bilangan yang bisa membagi angka 10 dan negatif 20 yaitu angka 10 nah itu angka yang bisa membagi angka X kuadrat dan X yaitu X ya setelah itu kita cari 10 X kita kalikan berapa supaya menjadi 10 X kuadrat yaitu X 10 X kita kalikan berapa supaya menjadi negatif 20 X berarti negatif 22 ya sehingga kalau kita kalikan kembali 10 X kali X adalah 10 X kuadrat lalu 10 X kali negatif 2 adalah negatif 20 X ya setelah itu kita lihat yang ini negatif 6 dan 12 ya bilangan yang bisa membagi negatif 6 dan 12 yaitu bilangan negatif 6 ya 6 lalu 6 ini dikalikan berapa supaya hasilnya adalah negatif 6 X kita kalikan X ya setelah itu negatif 6 ini kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah 12 kita kalikan negatif 2 ya sehingga kalau kita cek lagi negatif 6 kali X adalah negatif 6 X negatif 6 kali negatif 2 adalah positif 12 ya selanjutnya kita lihat bilangan yang di dalam kurung ini harus sama kalau sudah sama berarti sudah betul ya selanjutnya yang berada di luar kurung ini kita satukan 10 X ya disini negatif 6 setelah itu yang sama X min 2 sehingga hasilnya adalah 10 X min 6 sama dengan 0 X min 2 sama dengan 0 X sama dengan 10 X sama dengan 6 X sama dengan 2 selanjutnya X sama dengan 6 per 10 X sama dengan 2 selanjutnya adalah X ini kita sederhanakan 6 bagi 2 adalah 3 ya sama-sama bagi 2 ya 10 ini 6 bagi 2 adalah 3 ya ini 10 bagi 2 adalah 5 ya 5 dan X sama dengan 2 2 jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 3 per 5 dan X sama dengan 2 selanjutnya kita ke nomor 5 ke nomor 5 soalnya adalah 24 X ditambah 24 X kuadrat ditambah 42 X ditambah 15 sama dengan 0 nah ini angkanya besar ya angkanya besar kita langsung saja ke pembahasan pembahasan langkah pertama adalah kita tulis kita tulis dulu soalnya 24 X pangka 2 ditambah 42 X ditambah 15 ya langkah selanjutnya adalah kita cari 2 angka kalau ditambah hasilnya adalah 42 tapi kalau dikali itu hasilnya adalah 24 dikali 15 24 dikali 15 itu adalah 360 ya maka setelah kita cari ternyata angkanya adalah 30 ditambah 12 30 dikali 12 ya 30 ditambah 12 42 30 dikali 12 adalah 360 50 berarti sama dengan kita tulis yang depan 24 X pangka 2 setelah itu angka 42 ini kita ganti dengan 30 dan 12 ditambah 30 X ditambah 12 X ya ditambah yang ini yang terakhir kita tulis lagi 5 15 nah langkah selanjutnya adalah kita cari bilangan terbesar yang bisa membagi 24 dan 30 6 ya 24 bagi 6 adalah 4 30 bagi 6 adalah 5 berarti adalah 6 disini ada X kuadrat dan X berarti X 6 X kita kalikan berapa supaya menjadi 24 X kuadrat 6 X kita kalikan dengan M 4 X ya 4 X ya setelah itu 6 X kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah 30 X kalikan 5 5 selanjutnya kita lihat yang ini ya 12 dan 15 bilangan yang bisa membagi 12 dan 15 yaitu angka 3 kita kalikan 3 kalikan berapa supaya menjadi 12 X 3 kali M 4 X 3 kali 4 adalah 12 ya setelah itu 3 kalikan berapa supaya 15 3 kali 5 ya sehingga ini plus ya tadi ya setelah kita lihat bilangan yang di dalam kurung ini sama maka jawabannya benar setelah itu yang berada di luar kurung kita tulis kembali 6 X kita gabungkan dengan yang di luar kurung juga plus di 3 setelah itu ini adalah 4 X plus 5 ya selanjutnya adalah 6 X plus 3 sama dengan 0 4 X plus 5 sama dengan 0 ya sehingga hasilnya adalah 6 X sama dengan negatif 3 X sama dengan negatif 3 per 6 X sama dengan sama-sama dibagi 3 hasilnya adalah negatif 1 yang 6 bagi 3 adalah 2 2 nah sekarang yang sebelah sini 4 X sama dengan negatif 5 X sama dengan negatif 5 per 4 kita sederhanakan lagi menjadi pecahan sampuran adalah negatif 1 ya 5 bagi 4 itu 1 sisa 1 per 4 ya bisa kita simpulkan jadi akar-akarnya adalah akar-akarnya adalah X sama dengan negatif sedengah dan X sama dengan negatif 1 1 per 4 selanjutnya kita ke nomor 6 nomor 6 itu soalnya adalah nomor 6 soalnya 6 E kuadrat dikurang 12 X ditambah 6 sama dengan 0 pembahasan pembahasan kita tulis dulu soalnya 6 X kuadrat dikurang 12 X ditambah 6 ya kita cari 2 angka kalau di jumlah hasilnya adalah negatif 12 kalau dikali hasilnya adalah 6 dikali 6 yaitu sama dengan 36 sekarang kita cari 2 bilangan kalau di jumlah hasilnya negatif 12 kalau dikali hasilnya adalah 36 berarti angkanya adalah negatif 6 dan negatif 6 karena negatif 6 ditambah negatif 6 itu adalah negatif 12 lalu negatif 6 dikali negatif 6 adalah 36 ya selanjutnya sama dengan kita tuliskan angkanya yang depan 6 X pangka 2 setelah itu negatif 12 ini kita ganti dengan yang ini ya kita ganti dengan negatif 6 X negatif 6 X ya setelah itu angka yang terakhir kita tulis plus 6 nah ini kebetulan angkanya 6 semua ya nah selanjutnya kita lihat disini 2 angka ini 6 X kuadrat dikurang 6 X yang bisa membagi 6 dan 6 adalah angka 6 setelah itu yang bisa membagi angka X kuadrat dan X adalah X ya yang bisa membagi X kuadrat adalah X ya sehingga 6 X disini kita kalikan berapa kita kalikan berapa supaya menjadi 6 X kuadrat yaitu X 6 X kita kalikan X adalah 6 X kuadrat kita kalikan berapa 6 X kita kalikan berapa supaya hasilnya adalah negatif 6 X yaitu negatif 1 selanjutnya yang ini sama seperti tadi berarti negatif 6 kita kalikan berapa supaya menjadi negatif 6 X kita kalikan X negatif 6 X kita kalikan berapa supaya menjadi 6 yaitu kita kalikan negatif 1 kita kembalikan negatif 6 X adalah negatif 6 X negatif 6 X negatif 1 adalah positif 6 selanjutnya sama seperti tadi yang di luar kurung kita kurung 6 X dikurang 6 lalu disini X dikurang 1 sehingga 6 X dikurang 6 sama dengan 0 X dikurang 1 sama dengan 0 sehingga 6 X sama dengan 6 X sama dengan 1 sama dengan 6 Akar-akarnya adalah akar kembar Jadi akar-akarnya adalah Akar-akarnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 1 Selanjutnya ke nomor 7 Soalnya adalah 8P kuadrat Dikurang 16P Dikurang 24 sama dengan 0 Kita langsung saja ke pembahasan Kita tulis dulu soalnya 8P pangka 2 dikurang 16P Dikurang 24 Kita cari 2 bilangan Kalau di jumlah hasilnya adalah negatif 16 Kalau dikali hasilnya adalah 8 kali negatif 24 Adalah 192 Negatif 192 Maka angka-angkanya adalah 8 ditambah negatif 24 8 ditambah negatif 24 Jadi 8 plus negatif 24 Dan 8 dikali negatif 24 Maka selanjutnya adalah Kita tulis kembali yang di depan 8P pangka 2 Setelah itu Plus Angka negatif 16P ini kita ganti dengan ini Plus 8P Negatif 24P Angka terakhir kita tuliskan kembali Negatif 24 Sehingga 8P kuadrat Dan 8P ini kita faktorkan Bilangan yang bisa membagi 8 dan 8 adalah Delah 8 P kuadrat dan P berarti P Kita kalikan berapa Supaya menjadi 8P kuadrat Maka kita kalikan P Kita kalikan berapa Supaya menjadi 8P Maka kita kalikan 1 Setelah itu disini ada Negatif 24 dan negatif 24 Berarti negatif 24 Setelah itu kita kalikan berapa Supaya menjadi negatif 24P Berarti negatif 24P Kita kalikan berapa Negatif 24 kita kalikan berapa Supaya menjadi negatif 24 Berarti kita kalikan dengan 1 Selanjutnya Selanjutnya sama seperti tadi 8P Selanjutnya adalah ini Kita masukkan ke dalam kurung Dikurang 24 Yang kembar kita tuliskan 1 kali Maka ini menjadi P plus 1 Selanjutnya 8P Dikurang 24 sama dengan 0 P ditambah 1 sama dengan 0 Selanjutnya adalah 8P sama dengan 24 P sama dengan negatif 1 P sama dengan 24 dibagi 8 P sama dengan negatif 1 P sama dengan 24 dibagi 8 adalah 3 P sama dengan negatif 1 Jadi Akar-akarnya adalah Akar-akarnya adalah Adalah P sama dengan 3 Dan P sama dengan negatif 1 Selanjutnya kita ke soal terakhir Yaitu soal nomor 8 Soalnya adalah 5X 5M Pangkat 2 Dikurang 11M Dikurang 12 Sama dengan 0 Pembahasan Langkah pertama Yaitu kita tulis dulu Soalnya 5M Pangkat 2 Dikurang 11M Kurang 12 Kita cari 2 angka Kalau ditambah Hasilnya adalah Negatif 11 Tapi kalau dikali Hasilnya adalah 5 kali negatif 12 Negatif 60 Berapakah angkanya? Angkanya adalah Negatif 15 Ditambah 4 Dan negatif 15 Dikali 4 Negatif 15 Tambah 4 Adalah negatif 11 Negatif 15 Kali 4 Adalah negatif 60 Selanjutnya kita tuliskan Angkanya yang di depan 5M Pangkat 2 Ini ya Lalu negatif 11 Ini kita ganti dengan Negatif 15 Dan 4 Berarti ini kita Kurang dengan 15M Lalu ditambah dengan 4M Lalu yang terakhir Kita tuliskan disini Negatif 12 Selanjutnya Kita lihat 5M kuadrat Dengan negatif 15M Berarti Bilangan yang bisa Membagi 5 Dan 15 Adalah 5 Lalu M kuadrat Dan M adalah M Kita kalikan 5M Kalikan Berapa? Supaya menjadi 5M kuadrat Kita kalikan M Ya Sehingga hasilnya 5M kuadrat 5M Kita kalikan berapa? Supaya menjadi Negatif 15M Kita kalikan Negatif Di 3 Ya Selanjutnya yang ini 4M Min 12 Bilangan yang bisa Membagi 4 dan Negatif 12 Yaitu Angka M 4 4 4 Kita kalikan Berapa? Supaya menjadi 4M Kita kalikan M Lalu 4 Kita kalikan Berapa? Supaya menjadi Negatif 12 Kita kalikan Negatif 3 Jadi Selanjutnya adalah 5M Setelah itu adalah Plus Yang ini ya 5M Lalu ini Kita tuliskan 4 ya Plus 4 Dan Ini kembar Sama ya Harus sama Pastikan dulu sama Kalau tidak sama Berarti ada yang salah Disini ada M Min 3 Selanjutnya Sama dengan 5M Plus 4 Sama dengan 0 M Dikurang 3 Sama dengan 0 5M Sama dengan Negatif 4 M Sama dengan 3 M Sama dengan Negatif 4 Per 5 M Sama dengan 3 Jadi Akar-akarnya adalah Akar-akarnya Adalah M Sama dengan Negatif 4 Per 5 Dan M Sama dengan 3 Untuk Meningkatkan Kemampuan Kalian Dalam Mencari Akar-akar Kuadrat Maka Disitu Sudah Bapak Buat 10 Soal Untuk Latihan Soal Nomor 1 4 X Ditambah 14 X Ditambah 12 Sama dengan 0 Nomor 25 P Kuadrat Dikurang 17 P Dikurang 12 Sama dengan 0 Nomor 3 3 M Kuadrat Ditambah M Dikurang 10 Sama dengan 0 Lalu Nomor 4 2 K Kuadrat Ditambah 9 K Dikurang 35 Sama dengan 0 Lalu Nomor 5 4 N Kuadrat Ditambah 12 N Ditambah 8 Sama dengan 0 Lalu Nomor 6 7 A Kuadrat Dikurang 11 A Dikurang 6 Sama dengan 0 Nomor 7 6 B Kuadrat Dikurang 13 B Ditambah 6 Sama dengan 0 Nomor 8 8C Kuadrat Ditambah 22C Dikurang 15 Sama dengan 0 Nomor 9 6D Kuadrat Ditambah D Dikurang 12 Sama dengan 0 Lalu Nomor 10 8F Kuadrat Ditambah 29F Ditambah 15 Demikian Video Pembelajaran Ini Saya buat Mudah-mudahan Bisa Membantu Kalian Kelas 9 Untuk Belajar Mencari Akar-akar Persamaan Kuadrat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Tekan Tombol Notifikasi Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak